ini adalah minuman dari Filipin banyak kalaman sih kayak gini nih jeruk apa sih namanya kalau di Indonesia enggak tahu pokoknya minuman ini seger banget teman-teman Nah aku keceluan sama minuman ini gara-gara temanku namanya Maya ya teman dekatku di sini jadi dia kalau aku ke rumah dia tuh pasti selalu disuguhkan nih minuman ini sama ini si teh botol jadi selalu itu aku disuguhin mie misalnya yang rasa vegetable ini yang indomie ini aku beli tiga halo happy people welcome back to this blog nah gimana kabar kalian semuanya semoga selalu dalam melindungan Tuhan dimanapun hal yang berada ya dan tetap jaga kesehatan kalian ikuti protokol pemerintah dimanapun kalian berada ya pokoknya kalau memang keluar harus pakai masker pakelah masker jadi eh apa namanya pokoknya selalu jaga kesehatan deh di tak masih dalam suasana pandemi kayak begini ya saya teman-teman nah di video kali ini aku mau apa ya grocery haul istilahnya ya gayanya ya nah karena tadi aku dan suamiku pergi ke Asian Store nah biasa ini belanja bulanan teman-teman jadi apa semua stok sudah habis eh makanya aku ajak suamiku untuk ke Asian Store nah sebenarnya tadi itu aku pingin apa namanya apa sih eh nge-vlog disana tapi seperti biasa suamiku itu kalau sudah ke store pasti maunya in out karena dia nggak mau lama-lama di dalam store kayak gitu apa namanya pokoknya menghindari keramaian dia bilang kayak gitu yaudahlah aku juga nggak mau ribut karena masalah itu cuman karena pingin nge-vlog ya jadi yaudahlah nah jadi aku sekarang mau berbagi ke kalian bukannya berbagi aku mau nge-share ke kalian apa saja sih yang aku beli di Asian Store tadi nah aku itu tadi perginya ke Lucky supermarket namanya itu salah satu Asian Store juga yang ada di Calgary itu ada beberapa ya di di Calgary jadi ini yang lebih gede nah biasanya aku sama suami perginya ke Hongkong market dan di dekat Hongkong market juga ada Asian Store tapi di sana itu nggak begitu lengkap sih buat aku lengkap-lengkap ya tetapi apa yang aku inginkan enggak ada di sana nah jadinya aku pergi ke yang di Sunray Sunray namanya itu sekitar 30 menit dari rumah eh karena apa namanya aku cari minuman ini terus out of stock yang di apa namanya ini yang di Forest Lawn ya kalau enggak salah itu namanya ini adalah minuman dari Filipin banyak kalaman sih kayak gini nih jeruk apa sih namanya kalau di Indonesia nggak tahu pokoknya minuman ini seger banget teman-teman Nah aku kecanduan sama minuman ini gara-gara temanku namanya Maya ya teman dekerku disini jadi dia kalau aku ke rumah dia tuh pasti selalu disuguhkan nih minuman ini sama ini si teh botol jadi selalu itu aku disuguhin nah jadinya kecanduan deh akunya jadinya ikutan ya so ya teman-teman dan untuk price nya aku bakalan tulis disini jadi aku nggak bakalan sebutin berapa apa-apa apa dan berapa jadi nanti aku tulis aja itu harganya berapa dan kalau di Indonesia kan itu berapa dan juga totalnya nanti berapa aku belanja untuk bulan ini so ya eh pertama aku mau sharing juga ini kenapa sebenarnya aku enggak begitu sering sih ke laki-laki supermarket karena buat aku price nya itu lebih apa saya lebih dari Hongkong market ya seperti ini bawang merah ini nah kalau di kalau di Hongkong supermarket itu harganya sekitar tujuh dolaran ya kalau enggak salah tujuh dolar tapi di sana ini sudah didi di laki supermarket ini harganya udah $10 teman-teman jadi sekitar tiga dolar lebih kalau teman-teman yang ada di sini nggak percaya bisa kalian lihat deh harganya jadi di laki itu harganya lebih lah ya kayak beberapa sen atau kalau lagi satu dolar kayak gitu pokoknya lebih lah buat aku nah dan juga spesialnya aku tuh mau cari tahu ini tahu tahu ini fresh ya jadi package hari ini tanggal lima dan juga rasanya tuh sama seperti buat aku ya sama seperti tahu yang ada di Indonesia jadi makanya aku aku beli nah tahu ini ya dikenalkan sama temanku Mbok Made yang dari Bali juga aku ini tadi beli rebung nah ini rebung yang fresh ini mau aku bekuin nanti soya apa saja yang aku beli ini dia teman-teman jadi tahu ini aku beli aku beli dua 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 paket ya nih ada tahu ya teman-teman ya terus eh apa sayur hijau ini sayur hijau ini sayur hijau segini aku beli tadi disana terus eh mie misalnya yang rasa vegetable ini yang indomie ini aku beli tiga tiga indomie ya terus ini apokat ini suamiku minta beli apokat Hai dan ini jeruk apa sih namanya ini ya honey pomelo ini dari Cina nih yang segini aku beli terus tahu yang udah mateng ya aku beli segini ini sepotak aja sebungkus bukan sepotak sih sebungkus terus Aduh ini tadi gini ku apa sih squidku ya terus bambu ini sekitar 10 dolaran deh ini kayaknya nih ya ini apa sih rebung 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 ini udah matang ini ya res bambu ya sudah matang nih kalau disantanin enak banget dipakai plecing juga enak banget teman-teman dan ini juga satu yang special chicken bukan aku beli satu ini dengan suamiku suka dan juga teman-teman aku dapet angkwe aku beli tiga ini harganya kalau nggak salah 99 sen satu ya jadi ya setelah 10ribuan lah ini yang red aku beli dua sama yang putih nih saya beli aku tiga terus perasa pandan ini aku beli satu perasa pandan dan ini kalau berapa mansi aku beli tiga tiga sepuluh ini harganya sekitar satu dolar sekian ya ini terus aku beli ini apa ini kerupuk bekan ya ini sekitar tujuh dolar sekian juga ini lumayan mehong terus eh ini sekitar sepuluh dolar ini bawang merahnya disana jadi mahal buat aku tiga dolar lebih mahal dibandingkan di Hongkong market nah itu dia terus ini maaf apa aku beli cumi cumi yang isian berapa gram ini ya aku enggak buka ya karena ini bocor tadi ini isian 900 gram ini segini nih cumi aku enggak buka ya karena bau itu eh enggak tahu harganya berapa pokoknya nanti aku sertakan dan ini eh teh kotaknya ini yang merasa jasmin ya teman-teman jadi sebenarnya tadi kuliat sih udah nggak ada di sana cuman apa udah mau bayar eh taunya ada kuliat jadi langsung apa sekot sedus gitu dibeliin sama suamiku jadi satu dus itu isinya empat empat kayak gini empat bungkus yang yang satu bungkus ini isinya enam itu itu biasanya kalau aku nitip sama temanku maya itu sekitar enam dollar 99 kalau enggak salah ya itu eh harganya jadi nanti juga itu yang sedusnya berapa ya eh sekitar $30 deh tadi dia sama taksi $30 jadi sekitar 300 lebih lah kalau enggak salah ya segitu jadi aku belinya itu itu aja teman-teman soya karena apa namanya dan totalnya ya totalnya itu sekitar eh 106 dolar 20 sen teman-teman $106 dolar 20 sen jadi harganya segitu eh totalnya segitu belanjaannya aku hari ini so ya karena apa namanya lumayan agak jauh ya jadi apa namanya sekalian aja dibeliin satu dus sama suamiku yang ini dan juga ini biasanya kalau sama temenku maya aku pernah sekali aja sinitip cuman beli tiga sama ini satu ini aja tapi karena apa namanya karena dia sekarang sekolah dan juga kerja kasihan kan dan dan juga aku kerja jadi enggak dapat waktu untuk kesana jadi aku belinya langsung sama suami so ya itu aja teman-teman belanjaanku hari ini shopping haulnya aku so apa terima kasih udah ngikutin videonya aku walaupun videonya kali boring ya buat kalian tapi aku pingin aja nge-seer ke kalian apa saja si yang aku beli terus berapa totalnya semua maaf bukannya mau pamer atau bagaimana ya cuman sharing aja si apa perbea comparisonnya ya harga disini sama di Indo kayak gitu jadi ya mehong lah sedikit disini ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia harganya tapi bad karena kita tinggal di luar ya mau nggak mau karena kita kepingin ya dibeli aja kayak gitu so ya teman-teman thank you so much udah ngikutin video apa grocery haulnya aku hari ini so jangan pernah bosan ya jadi jika kalian suka silahkan di like comment subscribe juga channelnya aku jika kalian enggak suka silahkan dilewatkan saja video aku ini soho terima kasih sekali lagi salam bahagia selalu dari Kanada mampai see you next video oke mwah bye